Beberapa hari yang lalu, gue bikin vlog dan gak sengaja gue share di satu Facebook komunitas pencinta alam dan banyak yang berkomentar tentang vlog gue tersebut. Nah, ada komentar yang sangat gue perhatikan banget, dimana ada seorang anggota grup memberikan komentar tentang mendaki gunung menggunakan sendal jepit. Jujur, gue ini pendaki yang memulai melakukan pendakian gunung dengan menggunakan sendal jepit. Dahulu memang gue pernah menggunakan sendal jepit saat gue melakukan pendakian gunung pertama kali gue di Gunung Ciremai saat itu. Gue menggunakan tiga pasang sendal jepit. Mungkin saat gue share vlog ini, banyak kawan-kawan yang akan memberikan rekomendasi dari sendal gunung atau sepatu gunung yang bisa lo beli. Sendal jepit ini memang masih jadi tren di pendaki-pendaki yang ingin menunjukkan eksistensinya kalau mendaki gunung itu bisa menggunakan sendal jepit. Jadi gue mencoba mengklasifikasikan para pendaki gunung yang menggunakan sendal jepit. Pertama, memang pendaki gunung ini tidak mempunyai uang untuk membeli sepatu gunung, menyewa sepatu gunung, atau sekedar membeli sendal gunung. Yang kedua, memang ingin menunjukkan kalau pendaki gunung ini adalah pendaki tangguh yang bisa melewati medan atau jalur gunung dengan menggunakan sendal jepit. Yang ketiga adalah mungkin pendaki gunung yang kebetulan menggunakan sendal jepit di saat sepatunya atau sol sepatunya jebol. Dan keempat, ada beberapa pendaki gunung yang sangat hobi atau tidak bisa menggunakan sepatu atau sandal gunung dalam mendaki gunung. Mungkin, ini adalah teman-teman kita pendaki gunung dari penduduk lokal atau orang lokal yang memang sudah mengenal jalur sehingga merasa risih untuk menggunakan sepatu. Nah, kesimpulan yang gue dapat adalah banyak hal-hal yang berbahaya di saat kita menggunakan sendal jepit. Pertama, sendal jepit itu bukan diperuntukkan untuk melewati medan-medan atau jalur-jalur bebatuan di gunung-gunung tropis. Ada jalur batu, jalur tanah, akar, dan lain-lain yang menanjak. Lapisan sendal jepit tersebut itu dibuat memang bukan diperuntukkan untuk outdoor. Yang kedua, sendal jepit itu memang tidak bisa melindungi kaki kita secara maksimal karena ada area-area mata kaki, engkel yang harus dilindungi dan ada juga hal-hal yang memberikan gangguan terhadap kaki kita saat kita mendaki gunung seperti kerikil, batu, akar, bahkan lintah atau binatang-binatang yang ada di dalam perjalanan kita. Gue menyarankan untuk tidak menggunakan sendal jepit saat mendaki gunung tapi gue menyarankan untuk membawa sendal jepit sebagai sendal backup. Tentunya, sendal yang sangat ringan dan digunakan saat kita melakukan kem atau di tenda. Sekarang gue ulas lagi, apakah sendal gunung itu juga sama kegunaannya dengan sendal jepit? Selama gue melakukan pendakian, sendal gunung itu memang sangat beresiko tinggi untuk digunakan di medan-medan atau di kondisi-kondisi jalur yang terjal, batu, dan berakar. Karena sendal gunung itu sendiri tidak melindungi kaki kita dari halangan-halangan atau batu-batuan atau gangguan benda-benda yang ada di dalam perjalanan seperti batu, terbentur akar, bahkan mungkin binatang lintah dan lain-lain. Serta perlindungan terhadap engkel atau mata kaki atau kaki kita memang kurang maksimal. Tapi, ada tapinya. Sandal gunung itu bisa digunakan dalam kegiatan adventure atau petualangan atau pendakian gunung yang memang medannya itu sudah kita ketahui atau memang medannya tidak menanjak, berbatu, atau medan-medan terjal lainnya. Contohnya lo mendaki gunung-gunung yang memang ditemukan banyak jalur-jalur yang landai, tanah, tidak berbatu, dan tidak terjal. Buat kawan-kawan juga, kalau tidak punya uang untuk membeli sepatu gunung atau sandal gunung lo bisa menyewa atau lo mulai menabung untuk membeli sandal gunung atau sepatu gunung. Nah, sandal gunung yang lo beli juga harus sandal gunung yang bisa melindungi kaki lo. Itu aja vlog gue kali ini. Mudah-mudahan bisa merubah pemikiran kita tentang sandal jepit. Gue juga seorang pendaki yang pertama kali mendaki menggunakan sandal jepit. Jadi, gue tidak mau lagi menggunakan sandal jepit. Kita mendaki gunung atau berkegiatan di alam bebas itu pengen cari aman, pengen cari kesenangan. Bukan mencari bahaya. Tetaplah kita menapak dengan aman dan nyaman. Jangan lupa lengkapi peralatan gunung, peralatan mendaki Anda dengan standar perlengkapan yang ada. Banyak merek yang bisa menjadi pilihan Anda dalam melakukan kegiatan alam bebas. Thank you. Sampai jumpa di vlog gue berikutnya. Stay safe. Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.